Hai, bagaimana cerita kamu tahun ini? Pasti banyak banget ya kejutan-kejutan dari awal tahun lalu sampai akhir tahun ini. Tahun dimana semuanya bisa terjadi tiba-tiba? Iya, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba takut, dan tiba-tiba sedih. Banyak pelajaran yang kamu ambil seperti tahun ini, banyak belajar untuk melawan perang dengan emang kita sendiri. Tahun ini belajar untuk membentikan orang lain, tapi tidak melupakan diri sendiri. Tahun lalu belajar untuk sadar dan bisa menerima reali. Tahun ini belajar untuk melihat sesuatu dengan penuh ketulusan. Tahun ini belajar untuk meniklaskan banyak hal. Tahun ini belajar untuk menahan segala marah. Tahun ini belajar untuk lebih menghindari daripada kamu tidak diharga. Tahun ini banyak belajar untuk mengambil banyak keputusan yang sangat berat. Tahun ini belajar mematkan mental yang dihajar habis-habisan oleh keadaan. Tahun ini ada yang tetap singgah dan ada juga yang pergi. Atau aku menyebutnya itu sebagai seleksi alam di hidupku. Tahun ini kamu berhasil untuk keluar dari zona nyamanmu. Tahun ini juga kamu lebih menyukai membawa dirimu ke tempat yang tenang dan menghindari dari keramaian. Bukan berarti kamu tidak menyukai, tapi itu salah satu bentuk untuk menjaga dirimu agar tetap waras. Tahun ini belajar untuk tidak banyak berinteraksi dengan banyak manusia. Bukan berarti menghilang, hanya saja menikmati momen berinteraksi dengan diri sendiri itu jauh lebih menyenangkan. Tahun ini juga belajar untuk menyembuhkan dirimu dari kehilangan dirimu sendiri. Karena banyak trauma yang telah jadi di hidupku. Dan tahun ini juga banyak hal yang lebih nyaman, hanya bisa kamu ceritakan di atas sejadah saja. Semua manusia mempunyai masalahnya masing-masing. Aku juga punya struggle yang gak bisa bilang sama kamu berat atau enggak. Karena itu relatif. Semua manusia punya topengnya masing-masing untuk menutupi masalahnya. Jadi, jangan pernah meremehkan masalahnya ya. Karena kamu gak pernah tahu seberapa dalam serta banyaknya betul yang tenggelam di dalam dirinya. Dan aku cuma mau bilang, kamu ngejalanin yang gak sendiri. Terima kasih ya. Sudah mau bercerita dan mendengarkan. Karena, gak banyak manusia bisa jadi pendengar yang baik serta tulus. Dan, gak banyak juga manusia yang bisa menceritakan dengan jujur apa yang ada di pikiran serta hatinya. Tahun ini memang gak mudah. Tuhan, mungkin jadi tahun terberat kamu. Tuhan selalu punya kebahagiaan sendiri untuk kamu. Tuhan selalu punya harapan untuk kamu. Dan jangan lupa juga, Tuhan selalu punya kejutan-kejutan indah, serta jalan-jalan kecil yang mungkin gak kamu sangka. Di saat kamu udah gak bisa ngelakuin apa lagi selain kamu berdoa dan keyakinan serta kepercayaan kamu sama Tuhanmu. Dan benar ya. Tuhan, makin kesini kamu cuma butuh ketenangan. Gak semua manusia bisa punya keterangan itu. Sebab, untuk apa kamu punya segalanya tapi kamu gak tenang. Akin kesini juga, yang paling penting kamu bisa berdamai serta selalu apang dede untuk apa yang sudah terjadi pada tahun ini dan yang akan terjadi di tahun depan. Jadi, bagaimana cerita kamu tahun ini?